Setiap orang yang hidup di dunia ini tentu akan melewati beragam peristiwa dan kejadian. Perubahan keadaan adalah suatu kepastian, karena dunia ini hanyalah persinggahan sementara. Hakikat ini harus kita pahami, agar kita tidak lupa diri dikala memperoleh kenikmatan duniawi, dan tidak pula berlarut-larut dalam kesedihan di saat Allah menimpahkan musibah kepada kita. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Hadid, ayat 22 sampai 23. Surah Al-Hadid, ayat 22. Tidak ada satu bensanapun yang menimpa di bumi ini, dan tidak pula menimpa pada diri kalian sendiri, melainkan telah tertulis dalam sebuah kitab. Ini maksud adalah lawkul mahfud, kitab catatan induk. Sebelum kami menciptakannya, kata Allah. Sebelum musibah tadi turun, sebelum musibah tadi muncul, semua sudah tercatat dalam lawkul mahfud. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Kenapa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan seperti ini? Kami jelaskan, kata Allah, yang demikian ini. Supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu bergembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Jadi apa yang menimpa di muka bumi ini, atau menimpa pada diri kita dari musibah, itu semua sudah tertulis dalam lawkul mahfud. Dalam kitab catatan induk sebelum musibah itu turun. Dan hal itu mudah bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jelaskan yang seperti ini supaya kita yakin dengan takdir Allah. Apa yang menimpa kita dari kebaikan, dari kenikmatan, jangan sampai menjadikan kita lupa diri. Karena itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Dan apa yang menimpa kita dari musibah, jangan kemudian kita larut dalam kesedihan, karena semua telah tertulis dalam lawkul mahfud. Masyid al-Muslimin wal-Muslimat rahimahumullah, sungguh diantara yang dirasa berat oleh jiwa manusia, manakala harus berhadapan dengan kenyataan yang pahit, dan berbagai problem yang menghimpit. Dalam hal ini manusia berbeda-beda dalam menyikapinya. Ada pun orang yang mu'min, ada pun orang yang beriman, dia akan menghadapinya dengan sepenuh keteguhan hati. Sedangkan orang kafir, atau orang yang lemah imannya, karena pegangan dia dalam beragama ini tidak kuat, dia akan terobang-ambing ketika menghadapi kenyataan yang pahit. Tidak akan salah jalan dalam menghadapinya. Ada dari mereka yang sampai bunuh diri. Di saat menghadapi musibah atau kesedihan hidup, ada pula yang mendatangi dukun dan paranormal. Ada pula yang sampai tingkatan mencelakakan orang lain, membunuh, merampok, dan semisalnya. Terima kasih telah menonton!